Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selain itu mengusulkan pembangunan tower Untuk memperlancar komunikasi bagi masyarakat Diharapkan usulan itu diakomodir dan terrealisasi tahun 2022 mendatang Pada kesempatan itu, Haji Ardian Syed Suleman juga mengapresiasi berbagai potensi yang dimiliki sejumlah desa Antara lain percetakan sawah baru, pembangunan jalan usaha tani, dan sebagainya Dia minta kepada dinas teknis untuk mencatat dan memperjuangkan usulan yang disampaikan tersebut Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Selain itu bisa dikoordinasi dengan baik pihak ketiga seperti perusahaan guna menyelesaikan program tersebut Sedangkan Wakil Bupati Haji Kasmi di Bulang mengatakan di karangan ini memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan Salah satunya adalah destinasi wisata seperti kars dan danau yang berbatasan dengan berau Pada kesempatan itu Wakil Bupati juga meminta kepada perusahaan untuk bisa membantu program pemerintah Terutama di desa yang berada di kawasan operasionalnya Pihaknya juga akan mengundang perusahaan untuk membicarakan hal ini bersama-sama Setelah kita bertemu dengan 18 kecamatan Ternyata memang yang kita prediksi tentang infrastruktur itu yang mendominasi adalah jalan Makanya kami dengan jelas mengatakan bahwa 50% ASKB nanti akan memprioritaskan itu untuk pembangunan infrastruktur Jalan kemudian lengkap dengan daya dukungnya seperti drenase, gorong-gorong, kemudian jembatan Nah mudah-mudahan selama 3 atau 4 tahun ke depan ini Dari seluruh infrastruktur kita bisa kita selesaikan paling tidak 60-70% Karena kita tidak tahu perkembangan penduduk kita bertambah lagi nanti infrastruktur yang dibutuhkan Tapi yang sudah lama-lama ini kita harapkan bisa selesai nantinya Itu yang pertama Nah yang kedua daya dukung untuk peningkatan seberdaya manusia Seperti bangunan sekolah, kemudian bangunan puskesmas ini juga menjadi prioritas yang kedua Karena dari hampir semua kecamatan ini ya sangat dibutuhkan Nah yang ketiga, yang ketiga yang juga tidak kalah penting Peningkatan ekonomi kemasyarakatan melalui pertanian Cetak sawah dan dengan daya dukungnya Kemudian juga ternak, debit ternak dengan daya dukungnya dan sebagainya Nah mudah-mudahan ini 3 hal ini barangkali yang menjadi hal yang harus kita selesaikan nanti pada pemerintahan SKB ini Mungkin sementara itu dulu Ya baik, apa yang disampaikan beliau tadi itu bagian yang sudah kita lalui Selama 18 kecamatan beliau tadi menyampaikan prioritas-prioritas infrastruktur menjadi prioritas utama kita Karena kita melihat ya dari 18 kecamatan ini hampir semuanya usulan berkaitan infrastruktur Doakan saja, support saja, insya Allah ASKB akan memberikan yang terbaik buat masyarakat kita timur Terima kasih Tim Prokutim melaporkan